Ya pemirsa kita beralih ke Banjarmasin. Seakan menjadi pemandangan biasa sejumlah ruas jalan di kota ini digenangi air saat diguyur hujan deras. Hal itu disebabkan saluran drainase tidak berfungsi secara maksimal. Pemerintah terkesan pasrah dan justru menyalahkan warga membuang sampah sembarangan hingga menyumbat drainase. Saat diguyur hujan deras selama lebih satu jam ruas jalan di Banjarmasin tergenang air. Kondisi ini sering terjadi setiap musim penghujan dan seakan menjadi hal biasa. Genangan air ini akibat saluran drainase tidak berfungsi maksimal. Hal ini juga bisa membahayakan pengendara yang melintas. Mengganggu arus lalu lintas ya dengan kondisi seperti ini? Ya pasti. Mengganggunya kenapa Pak? Maksudnya hambat jalanan, jadi kan mobil itu lalu, ke tengah jalan ambil yang kadang benang air. Nah ini akibat kenapa nih Pak? Saluran terlalu kecil nih, saluran drainase-nya. Harapannya apa Pak terhadap pemerintah? Harus diperbaiki itu Pak Pak. Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya bisa pasrah menangani permasalahan yang tak kunjung berakhir. Bahkan Kepala Dinas PUPR justru menyalahkan warga membuang sampah sembarangan hingga menutup saluran gorong-gorong. Tapi itu adalah untuk memfungsikan, itu kan ada sebab. Ada sebab, makanya saya bilang ke penduduk Kalimantan Banjermas ini ada 700, tapi kalau sejang 1 juta. Yang 300 itu dia bisa diatur, kapan dia buang sampah, dia buang sampah kemana. Tapi dia kan, tidak perilaku kan. Nah apalagi kalau orang membuang sampah sembarangan, kalau sudah malam buang ke dalam gorong. Kalau Allah Ta'ala menurunkan setiap hari, air kan nggak bisa kita melawan. Di KAI aja yang luar biasa, yang punya 300 triliun, nggak bisa melawan. Berarti masyarakat yang berharap jalan di Banjermasin bebas air lah. Nggak bisa. Iya kan? Tidak bisa masyarakat yang berharap begitu, karena air tetap kita perluka. Selain mendeteksi sejumlah titik tersumbatnya saluran grenase, Dinas PUPR yang mengurusi permasalahan ini, juga menganggarkan dana sebesar 12 miliar rupiah untuk pemeliharaan dan pembuatan saluran baru. Dari Banjermasin, Suhardian, Ainews melaporkan.